Intro Tahun 2003 sepulang dari Mustafa Pemirsa yang mengikuti twitter saya Atas izin Allah Yusuf underscore Mansur Nanti cek Cek TL nya Mustafa Ini akan ketemu kisah ini Umpama anda tidak melihat tayangan hari Senin yang lalu Seperti saya bilang saat mau tutup segmen yang sebelumnya Sedekah saya di royalti buku itu seperti saudara punya proyek Lalu saudara punya untung Lalu saudara bilang sama Allah Keuntungan proyek ini untukmu ya Raul Saudara boleh tidak melakukan itu? Boleh saja Yang tidak boleh sama sekali tidak sedekah Ah Ustaz orang gila yang mau sedekah 10 kurang 10 Ya terserah saja, saya adalah bagian dari orang gila yang saudara itu pikir Karena saya pernah melakukan hal yang gila Subhanallah Mobil saya paling banyak sekarang dari seluruh orang di Indonesia Kemana kota saya punya mobil Turun di bandara apa saja sudah dijemput langsung sama mobil yang saya tidak pernah beli Tiap hari mobil saya ganti-ganti tergantung yang dijemput Ya tahu? Saya tidak pernah beli Saya masuk hotel apa saja tidak pernah bayar Tidak tahu check-in, tidak tahu check-out Villa saya tidak perlu juga beli Kalau kata orang Jawa, sugi tanpa bondo Kenapa bisa seperti itu? Karena barokah Barokah Nah saya sedekah nih, saya datang ke penerbit namanya Zikrul Hakim Buku-buku saya banyak diterbitkan oleh penerbit ini Ini ada mencari Tuhan yang hilang Ada kun payah kun satu, kun payah kun dua Ada temukan penyebabnya, ada miracle of giving Banyak Saya datang ke beliau 2003 Assalamualaikum Pak Raymond Saya mau sedekah Pak Sedekah apa Pak Yusuf? Sedekah royalti saya Pak Oh iya Pak Yusuf, berapa persen? Semua Pak Itu kan penerbit itu badannya gede Remon ini badannya gede Saya ini tidak besar, saya ini tidak ngomong kecil ya Saya tidak gede Itu ketika dia mendengar saya pengen sedekah semua Itu palasnya diunyong-unyong Pak Itu palasnya digini-gini Bapak pusing kali, minum obat aja pulang gila Kok pulang Pak? Loh, gede loh Pak Lalu diambillah kertas oleh beliau Pak Yusuf dengerin ya Bapak ini bakalan setener KZNUDIN MZ Ini yang ngomongan dia nih Bukan ngomongan saya Bapak ini bakalan jadi orang Bakalan jadi orang hebat di negeri ini Bapak gak jadi orang hebat aja Buku bisa laku 5.000 esemplar Kalau 5.000 esemplar Harga jualnya 25.000 Atau 50.000 Maka Bapak mendapatkan royalti kira-kira 5.000 perak Per buku 5.000 perak per buku Kalau dicetaknya dua kali 10.000 esemplar Maka Bapak punya kira-kira Berapa itu? 5.000, 50 juta 50 juta loh Pak Satu buku Kalau Bapak rajin Ya jualin kemana-mana Ngiklanin Sambil dagangin Bisa setahun ini Lalu dikali 23 Ini sudah berapa Pak? Coba deh Bapak punya Maimunah Betul nih ini omongan si Kremon nih Bapak punya Maimunah Bapak punya Wirda Bapak juga punya orang-orang yang Bapak harus tanggung hidupnya Nah disini saya belajar Emangnya saya siapa? Bisa nanggung orang-orang itu pada Kan yang tangguhan itu sebenarnya tangguhan Allah Gak ada urusan saya Apakah saya punya duit lalu bisa nanggung? Saya tidak punya duit lalu tidak bisa nanggung? Gak ada Ramon menyuruh saya berpikir Angka yang diajukan adalah Pak Kalau memang Bapak ngotot pengen sedekah Supaya kesulitan Bapak itu Tertolong oleh Allah Coba deh Bapak sedekah 25% aja Atau maksimal 50% aja 50% ini udah banyak Pak Udah banyak Ya sudah Pak Ramon Kalau gitu saya sholat dulu deh Saya istiqorah dulu Pak Ramon bilang Iya deh Sholat dulu Berdoa dulu Mikir dulu Jangan sampai 100% Mudah-mudahan nanti Kita ketemu lagi Pemirsa seperti apa Pak Daseya sholat Nanti saya akan teruskan ceritanya Selepas yang berikutnya